Intro Selamat pagi peran di disneydom menampung kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Wah Anies Baswedan dukung Najwa Sihab ya Anies mengatakan bahwa gagasan tidak dapat dibakar Kalau bukunya silahkan dibakar Ini menjadi tamparan keras kepada pendukung-pendukung Mulyono Artinya apa? Benar gagasan itu tidak bisa dibakar oleh siapapun Kalau buku-bukunya karangan-karangannya silahkan bakar Artinya apa? Artinya memang benar apa yang disampaikan Pak Prabowo Ini terjadi begitu kepada Najwa Sihab Ini menunjukkan bahwa orang-orang Mulyono sejak 2014-2019 Mainnya kayak-kayak begituan Tukang fitnah, fufufafa Banyak sekali disitu Inilah pada kenyataannya orang-orang akan membongkar dan membulunder dirinya sendiri Ketika mengkritik Najwa Sihab Dan bahkan sekarang ini kita lihat saja Bahwa sosok Najwa Sihab santai-santai aja mereka Dia jurnalis loh Dia cerdas loh Dia punya gagasan yang sangat luar biasa Punya prestasi Sedangkan Mulyono Sedangkan pendukung-pendukung Mulyono Apa prestasinya Kalau nggak ngoceh ya Kritik sana-sini Begitu kan Ya suka memfitnah Itu aja Lucu inilah kawan Begitu ya Ternyata Belunder sendiri sekarang Begitu ya Saya kira bahwa Apa yang kemudian dilakukan Najwa Sihab ini Memang ya gagasannya tidak pernah mati Bahkan Anies Bakudan mendukung soal-soal kayak begituan ya Jadi artinya apa Artinya ya dibawa santai aja Begitu Ketika sosok Anies Baswedan Apa namanya Sedang membaca buku Begitu kan Ini kan menjadi tamparan keras Gagasan itu tidak pernah mati Karena dia berpikir secara idealis Begitu ya Masa iya Orang yang hanya mengkritik Dicap sebagai orang yang kemudian oposisi Orang yang mengkritik sana-sini Dianggap tidak suka Eh salah bos Sadar Ini dunia politik lah Ya dunia politik Jadi ada yang mengkritik Terus kemudian ada yang tidak suka Ada yang ini Wah dianggap orang-orang yang kemudian oposisi Bukan Jadi artinya apa Artinya bahwa Apa yang kita lihat hari ini Ya Sebagai sosok Najwa Sihab Begitu kan ya Ini menunjukkan bahwa Sangat luar biasa sekali Kalau menurut saya Sebagai jurnalis yang kritis Begitu Masa iya Kalau wancara tidak kritis Ini gimana logikanya Jadi Kayak tempo begitu kan Bocor halus Itu keren begitu Dibandingkan dengan orang-orang Mulyono Kebanyakan Ya tidak punya visi dan misi bagaimana Untuk bisa bernerasi-nerasi yang baik Yang ada apa Ya Memfitnah Ya memfriming sana-sini Ya Jokowi Lengser Begitu kan Ya Masih saja dibicarakan Nasib 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 Ya Saya kira Apa namanya Apa yang kemudian disampaikan Sosok Anies Baswedan ini Menjadi tamparan keras Langsung doar Gitu ya Langsung doar Gitu Jadi saya kira Ya Seperti apa yang kemudian dilakukan Anies Baswedan Ya Mereka bukan calon presiden Sekarang ini Ya Bukan calon apa-apa Begitu kan Tapi masih banyak orang-orang yang simpati Terhadap Anies Baswedan Inilah kerennya Anies Baswedan Inilah kerennya Najwa Sihab Najwa Sihab tidak sendirian Karena mereka tahu Ya Hak-hak jurnalis disitu Begitu kan Ya Mana yang harus kritik Dan mana yang tidak Kalau semuanya dibungkam Dengan kritikan-kritikan itu Ya Dengan apa Dengan apa namanya Orang-orang yang kritik Lalu kemudian dibungkam Saya kira salah bos Ya Salah besar Coba kita lihat saja ya Sosok Anies Baswedan ini Menjadi luar biasa disitu Nah Ada nggak Ini bukan Bukan apa-apa Bukan pejabat Bukan presiden Bukan gubernur Bukan calon apa-apa Anies Baswedan rakyat biasa Ya Sampai disambut luar biasa Segitu Sebegitu Wow-nya Begitu kan Sosok Anies Baswedan ini Jadi Saya kira Ketika Sosok Anies Baswedan Mengatakan Wah Ini Apa namanya Membela Najwa Zihab Malah Ada yang kepanasan disitu Coba kita baca Komentar-komentar Netizen Para buzzer ikatan Keluarga Nebeng Pada ngamuk Ya AQ78 Nggak suka buku Mereka orang-orang Bodoh dan Tolol Wah Ini komentar-komentar Ngeri-ngeri sedap Bos Ya Komentar-komentar Netizen Begitu kan Coba ya Kalau gue Kalau gue Jadi Najwa Gue tampolin Satu-satu Orang-orang Prabowo Berisik Banget Coy Kata Komentar-komentar Si Fufufafa Ini jelas Rekam jejaknya Begitu kan Jadi artinya apa Artinya setelah Joko Wilengser Begitu kan Setelah Joko Wilengser Para buzzer-buzzernya Ya Para buzzer-buzzernya Masih menganut Hal-hal yang kemudian AQ-nya sangat rendah Sekali Begitu kan Kalau Ruki Gerung Menyebutkan ya Kata dungu Begitu Ya Oke lah Saya maklumi Begitu kan Karena pendukung-pendukungnya Ya pendukung-pendukung Mulyono ini Ya pendukung-pendukung Fufufafa ini Ya memang AQ-nya sangat Sangat rendah sekali Ya sehingga tidak Mencerminkan bagaimana Ya menyambut demokrasi emas Ya hanya Ya Kalau gak ngambil Kata-kata orang Ya video-video orang Atau apa Begitu kan Dijadikan narasi-narasi mereka Hehehe Ya memang gitulah logikanya ya Saya kira Ya saya pribadi Begitu apa yang disampaikan Najwa Sihab Masalah soal nebeng Tidak ada masalah begitu Ya tidak ada masalah Karena Kita itu Kebebasan berpendapat Yang penting adalah Tidak menghina Seperti Fufufafa Ya coba kita lihat saja Fufufafa menghina Sana sini Begitu kan Ini kan kacau Ya secara logika Kan kacau Jadi Apa artinya Apa artinya Begitu kan Ya kalau buku-buku Najwa Sihab Dibakar Semuanya dibakar Begitu kan Seolah-olah Mereka Ya punya kekuatan Dan ingin Ambisi Bagaimana orang-orang Yang gritis Seolah-olah Begitu kan Di Apa namanya Dibungkam Ya tidak juga Begitu kan Artinya apa Artinya bahwa Justru orang Apa namanya Membakar buku-buku Najwa Sihab Karangan-karangan Orang Ya penulis-penulis Orang Justru itu menunjukkan Ya kelemahan Dalam diri kita Kelemahan Dalam diri Bahwa dia Tidak mampu Untuk mengelola AQ mereka Artinya apa Ya bisa dikatakan Orang-orang bodoh Begitu kan Ya Jadi saya kira Tidak menghargai Prestasi orang Tidak menghargai Karya orang Kan orang-orang Bodoh namanya Jadi Janganlah ya Memelihara Kayak-kayak Begituan Ya Makanya Jangan Saya mengira Bahwa Kata Anies Basu Dan gagasan itu Tidak pernah dibakar Eh tidak 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 Bisa dibakar Kalau buku-bukunya Karya-karyanya Ya silahkan dibakar Tapi kan Setidaknya kan Juga tahu Masyarakat begitu Justru pendukung-pendukung Mulyono Membakar kayak begitu Justru menandakan Bahwa dirinya Tidak mampu Dan bisa dicap Orang-orang yang Kemudian AQ-nya rendah Kalau kota Rokikirung Dungu Kalau bahasa Kasannya adalah Bodoh Ya Kita berpikir Secara nasionalitas Sajalah kawan Ya Jadi Saya kira Banyak yang Kebakaran jengkot Begitu kan Ya Para pendukung-pendukung Mulyono disitu Coba kita baca Beritanya Ya ini Sindir aksi Pembakaran buku Najwa Siap Anies mengatakan Gagasan Tidak dapat Dibakar Doar Seketika Presenter dan jurnalis Najwa Siap Tengah menjadi Perbincangan di media sosial Ya Indonesia Hal ini Karena anak Kuresi Siap itu Mendapat hujatan Dari sejumlah wargani Setelah mengomentari Kepulangan Presiden Ketujuh Jokowi Dodo Ya Ke Solo Ya Di Jawa Tengah Pada ahad 20 Oktober 2008 Dalam acara siaran langsung Ya untuk Proses pelantikan Presiden Dan Wakil Presiden 2008-2009 Pekan lalu Najwa menyebutkan Jika Jokowi Nebeng pesawat Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Tak sekedar menghujat Seseorang wargani Juga melakukan Aksi tak terpuji Sebagai bentuk Ketidaksukaan Kepada Najwa Siap Hal tersebut Dilakukan dengan Membakar buku Karya Najwa Siap Lantas bagaimana Tanggapan Anies Baswedan Anies Baswedan mengatakan Bahwa Pembakaran buku itu Membuat wargani Dxgram Bahkan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Secara tidak langsung Menyampaikan pendapatnya Tentang pembakaran itu Meningok kembali Tweet 3 tahun lalu Tentang buku Tentang pikiran Tentang perdebatan Terasa makin relevan Tulis Anies Baswedan Dalam cuitannya Mantan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan itu Kemudian Mengutip pernyataan Dari novelist Ellen Fokin Tentang pembakaran buku Dengan gagasan seseorang Novelist Ellen Hobbes Ob King Mengatakan Bakar saja Setiap buku Hangguskan setiap halaman Hancurkan setiap kata Menjadi abu Namun gagasan Tak dapat dibakar Dan mungkin itulah Ketakutanmu Yang sesungguhnya Wow Jadi artinya apa Artinya akiu-akiu mereka Orang-orang yang membakar Terkait Apa namanya Buku-buku itu Saya kira Sudah mencerminkan Bahwa dirinya adalah Orang-orang yang bodoh Saya kira Bahwa di negara kita Kebebasan berberapa Silahkan Begitu Jadi Artinya apa Artinya Orang-orang menganggap Bahwa Dunia politik kita Begitu kan Dunia politik kita Kedepan Di tangan Pak Prabowo Semoga saja Semoga saja Ekonomi Semakin baik Jangan kemudian Di bawah Seorang Jokowi Mungkin itu Yang kami sampaikan Tonton-tonton channel Hoda di Podcast Rakyat ini Jangan lupa Di subscribe Jangan lupa like